Program atau perencana pendidikan, apalagi undang-undang, tidak boleh salah. Pendidikan tidak boleh salah. Berulang-ulang saya sampaikan suara kepada Perdana Menteri. Kita bikin rumah, bikin jembatan salah, bisa diperbaiki. Pendidikan salah rusak bangsa ini. Jadi tidak boleh main-main. Itu sering saya katakan. Hati-hati. Nah banyak sekali memang sudah ketika kesepahaman kita dengan mereka, salah satu tentang dosen yang ada kekelasan seks segala macam itu. Tapi ada pasal yang sangat kita tidak suka. Kalau suka sama suka, ya boleh. Ini bertentangan dengan bahwa pangsa-pangsa negara kita ke Pancasila. Ketua rumah esak. Esak berjina boleh walaupun suka sama suka. Dia kata, ini kita tantang, kita cabut. Ya saya pikirkan dulu, sampai sekarang tidak dicabut. Nah, ya syukurnya saya di, ilmu saya di perencanaan. Ya jadi merencanakan itu yang harus ada tahapannya. Nah, undang-undang ini mau dibuat. Apa goalnya? Sasaran utamanya apa? Pembali ya kualitas pendidikan kita. Kemudian, bangsa berkarakter. Mungkin itu. Nah, kita cari. Jalannya dari mana yang paling sempurna. Itu dari perlunya peta jalan. Ya kerennya roadmap. Nah, sudah ada ini baru kita buat rambu-rambunya. Aturannya, peraturan-peraturan ini. Sehingga bisa ke sana. Nah, ini yang kita dengar. Karena kami belum berterima secara resmi. RUI ini langsung dibuat rambunya. Peta apanya, sasaran utamanya apa, goalnya apa, belum ada. Ya, petanya pun belum ada. Tahu-tahu rambu-rambu yang dibuat. Ini aneh. Ya, dalam perencanaan ini sangat aneh. Jadi, tidak akan kita dapatkan yang terbaik. Ini kan sembunyi-sembunyi. Dan saya dalam rapat, kata kembali nanti, bukalah sebesar-besarnya. Silahkan. Siapa yang mau ngasih saran, silahkan. Jangan tutupi. Banyak sekali orang-orang yang ingin peduli dengan pendidikan. Buka, buka, buka. Makin banyak orang yang ingin saran, makin sempurna ini peru-uunya. Tapi malah ditutup. Ini sangat-sangat kita kecewa, kita kesalahkan. Dan syukuran kami belum terima. Jadi, apa di cerita orang, kita nggak tahu. Ya, belum terima. Jadi, heran. Sangat mengherankan. Bukalah. Sebesarnya buka. Nah, tentang guru. Saya ada diskusi nantungan teman. Bagaimana nanti undang-undang yang kita bisa tegankan. Status gurunya sama dengan TNI, Polri, dan pegawai pemerintah daerah. Ya, dalam pemintah. Pegawai PNS dan pemerintah. TNI, Polri, itu guru harus bisa setara dengan situ. Nah, kita aturlah bagaimana. Gurunya kan tempat posisi yang terbaik. Jadi, tidak terbiarkan, tidak terhina. Seperti sekarang yang kasihan sekali kan. Dia berjalan kaki, nekspeda, cuma terima 300 ribu. Tapi, baktinya. Nah, kita perjuangkan untuk masukkan jadi guru PNS. Tapi, buat lagi peraturan-peraturan yang memberatkan. Ini sangat... Kita tidak tahu apa keinginan saudara menteri ini. Yang mudah-mudahan dia mendengar ini. Tobatlah. Ya, sebelum terlambat. Terima kasih. Kemudian, karena live streaming, mungkin kepada menteri ya. Supaya tidak disebut sebagai narsisis. Narsisis. Atau orang sini bilangnya narsisme. Itu, jadi kalau narsis, pejabat publik, itu kan harus ada dua syarat. Pejabat politik. Yang pertama, technically capable. Yang kedua, politically acceptable. Jadi, mungkin kapabilitas teknis, barangkali, banyak intensi atau niat-niat baik yang sudah ternormakan dalam undang-undang atau segala macam. Tetapi, akseptabilitas bisa didengar tadi sendiri. Jadi, pelajar sudah mengeluhkan. Hak-hak pelajar, bahkan komersialisasi dan seterusnya. Ini luar biasa. Tadi banyak diakui oleh Pak Nuroci dan seterusnya. Sekali lagi, ini harus jadi diskusi yang serius. Dan kalau mungkin tidak perlu nunggu pelajar datang, kalau perlu menteri yang datang. Ini pejabat politik. Karena menteri itu pejabat politik. Jadi, saya kira tidak hanya technically capable, tetapi politically acceptable. Akseptabilitas ini penting. Kalau tidak, ini jadi bikin gaduh. Bapak Menteri mungkin mengurusi satu sektor ini. Ini sektor lain ini sudah gaduh lagi di depan, sudah demo BBM. Ini dulu luar biasa. Kalau ditambah dengan ini, semakin berat. IG juga sudah mengingatkan. Jadi, salah satu contohnya misalnya, numerasi jeblok. Kok nggak ada matematika jadi mata pelajaran wajib misalnya? Ini juga harus diskusikan serius. Kalau mau literasi, numerasi, dan sains itu naik, sesuai dengan ukuran pisah, ya ini harus diingat, harus dijadikan masukan. Kemudian, meskipun banyak, ini mohon maaf misalnya, TPG, Tunjangan Provinsi Guru, ini harga mati. Sama meskipun tadi banyak, ada kode etik dan sebagainya, itu sangat penting. Tetapi, Menteri sudah menjawab. Tapi, sekali lagi, bahwa menurut pandangan PBB-GRI misalnya, ini nggak rasional. Kalau kemudian dari 3.000 triliun APBN, 20%-nya itu 608 triliun. Itu kan cuma 80 triliun ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Bagaimana kalau kemudian menjamin bahwa TPG, apa namanya, tidak usah nunggu antrian, Tunjangan Profesi, sudah dengan sendirinya kesejahteraan naik. Mestinya, orang yang pertama kali mendapatkan anugerah dan seneng dengan RUU ini adalah guru misalnya. Tapi, realitasnya bagaimana? Pas rekrutmen 1 juta, honorer menjadi P3K saja, ini rootnya sampai sekarang. Jadi, sekali lagi, saya kira ketidakpercayaan seperti ini, harus dijawab dengan, Maka, ini langkah lanjutnya, apalagi ini sudah, apa namanya, eksistensi ini, perjuangan eksistensi ini. Surum PLKP ini, eksistensi lembaga kursus terancam hilang. Jadi, negara mengakui saja tidak. Dan dulu sudah pernah protes, dan Mas Menteri mengatakan, I am the champion. I am the champion dalam masalah non-formal. Tapi, faktanya kan tidak. Kemudian, akhirnya tuntutannya dipenuhi, kan. Jadi, semula, Mas Menteri mengatakan bahwa I am the champion di pendidikan non-formal. Tapi, sekali lagi, champion atau tidak, itu harus masuk. Jadi, masuk di dalam, apa namanya, dokumen formal. Nah, itulah yang kemudian saya kira, makanya saya kira, supaya menunjukkan bahwa tidak narsis, berarti harus empati juga. Kemudian juga harus, kalau ada disebut mispersepsi, miskomunikasi, dan sebagainya, komunikasi ini harus, saya kira tidak ada kata lain kecuali memperbaiki komunikasi. Dan yang terakhir, ini sesuai dengan undang-undang, pembentukan peraturan undang-undangan, juga undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan seterusnya, semuanya bahwa partisipasi publik atau melibatkan semua ini, ini adalah tuntutan dari semua undang-undang. Oleh karena, kalau undang-undang ini mau jalan, ya, dibahas, ya harus dilibatkan semua pihak. Kalau tidak melibatkan semua pihak, apalagi sudah mepet pemilu, sebaiknya saya kira, tidak usah diajukan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!